bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan alternatif lain bagi bapak ibu yang ingin menggunakan teams supaya materinya itu gak perlu kita simpan di one note atau di kelas notebook seperti ini jadi bapak ibu bisa nanti menambahkannya itu di bagian general disini sebelumnya kan ketika kemarin kita simulasi tugas-tugas yang diberikan di teams itu misalnya yang kemarin kelas saya seperti ini tadinya kan saya memberikan pengumuman ini yang pertama kemudian setelah itu tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan seterusnya sampai dengan tegas 5 tapi karena bapak ibu juga ikut komentar disini ikut membalas pesan bertukar pesan disini maka postingannya itu yang tadinya di atas jadi pindah ke bawah dan seterusnya ya supaya postingan kita itu bisa tetap ada di bagian atas urutannya itu atau urutannya itu tidak berubah-ubah maka salah satu caranya adalah jadi contoh ya ini saya mempunyai satu teams saya membuat team saya beri nama teamsnya itu tes saja nah teams ini team ini yang saya buat ini saya tambahkan channelnya jadi kalau kemarin kan biasanya bapak ibu teams itu otomatis langsung ada channel general ya di semua teamsnya itu pasti ada channel general ya general general dan semuanya cuman ada channel general nah kita tambahkan channelnya supaya bukan cuman ada channel general aja buat apa jadi yang general itu khusus nanti untuk memberikan materi-materi kemudian yang diskusi ini khusus untuk forum diskusi cara menambahkan channelnya ya seperti ini kan tadinya gak ada channel diskusi nah cara menambahkannya klik titik 3 disini ya kemudian klik add channel kemudian beri nama channelnya misalnya tadi kan diskusi udah ada apa misalnya obrolan nama channelnya ini misalnya kita beri deskripsi deskripsi khusus untuk mengobrol kemudian kita klik ini aja supaya channelnya itu muncul ya di semua channel list atau 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 gak di checklist juga kayaknya gak apa-apa ya langsung add aja nah kemudian sudah di add kita setting si channelnya ya nah disetting supaya apa supaya semua penghuni tim ini bisa bisa mengirim pesan atau membalas pesan nah caranya kita klik ya titik 3 disini kita klik kemudian pilih manage channel nah lalu pastikan dia dipilih yang bagian atas everyone can start new post kalau misalnya sudah berarti sudah selesai nah kemudian jadi channel yang baru ini siswa nanti bisa mereka itu posting apapun disini ya seperti yang ini ini juga bisa yang diskusi yang obrolan bisa nah yang general kita setting saja supaya hanya kita yang bisa mengirimkan postingan disini ya jadi siswa gak bisa cuma kita doang caranya klik titik 3 kemudian manage channel kemudian disini awalnya ya pada settingan yang tim yang awal yang dipilih itu yang paling atas anyone can post message nah maka supaya siswa tidak bisa mengirim postingan ke bagian general atau bagian umum ya maka kita pilih yang paling bawah jadi hanya pemilik aja yang bisa mengirimkan pesan disini artinya ketika kita memposting sesuatu baik itu tugas atau pengumuman dan yang lainnya maka siswa nanti gak bisa komen sehingga tampilannya itu sesuai dengan urutan kita menambahkan postingannya disini jadi kalau sebelumnya disini yang tadinya saya urutan itu tugas 1,2,3,4,5 jadinya urutannya acak-acakan begini karena sudah ada yang komentar dan lain sebagainya ya kita berbalas komentar disini nah kalau misalnya di setting general di generalnya itu di setting hanya pemilik saja yang bisa mengirim pesan maka nanti urutannya akan menjadi aman contoh misalnya yang ini tim yang ini settingannya coba kita lihat ini kan semua bisa berbalas pesan ternyata karena settingannya itu dipilih yang semua orang bisa memposting pesan supaya aman maka kita pilih yang paling bawah jadi pengumuman atau yang lainnya bisa kita sampaikan pada saat kegiatan pembelajaran di bagian general di bagian buktinya seperti apa disini saya sudah masukkan akun percobaan yang tim tes saja disini siswa tidak bisa menambah postingan karena tadi ya sudah kita setting tapi kalau di diskusi maupun di obrolan siswa bisa menambahkan percakapan baru atau mau ngetik apa misalnya bisa disini seperti itu jadi untuk memudahkan bapak ibu khawatir kesulitan kalau menggunakan one note atau menggunakan kelas notebook maka bisa ya kegiatan pembelajarannya itu disetting yang channelnya channel umum atau channel general disetting hanya bisa diakses atau memberi pesan itu hanya oleh guru kemudian buat channel yang lain khusus untuk diskusi sehingga siswa juga bisa melakukan percakapan disitu baik demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih